Absen 1 Enzyme melikase akan memotong ikatan hidrogen antar basa nukleotida dari sini sampai sini Absen 2 Ditentukan rantai sebelah timur sebagai acuan transkripsi atau template Transkripsi DNA Dimulai dengan bakal mRNA Bakal mRNA ini keluar ke sitoplasma namun hanya sebagian dan ikatan hidrogen akan menutup kembali Absen 6 Mula-mula Enzyme melikase memotong ikatan hidrogen basa nukleotida kembali sampai di sini Lalu lanjutan mRNA ini berelongasi kembali di sini sampai di sini kemudian bakal mRNA ini keluar ke sitoplasma dan ikatan hidrogen yang di sini menutup kembali Terus terus keluar lagi menutup kembali 7 Enzyme melikase memotong ikatan hidrogen basa nukleotida sampai seuduhnya Kemudian lanjutan mRNA yang berelongasi kemudian bakal mRNA ini keluar ke sitoplasma seluruhnya maka rantai DNA akan membentuk double helix kembali Absen 4 setelah bakal mRNA ini ada di sitoplasma maka akan dipotong untuk sesuai kebutuhan sel itu untuk menghasilkan protein apa dan dipotong dengan awalan AUG karena AUG merupakan kodonset dari sintesis protein jadi dari sini yang berguna akan bernama exon dan yang tidak berguna atau dibuat untuk RNA yang lainnya tapi tidak digunakan untuk sintesa disebut dengan intron selanjutnya disini disini proses pemotongan ini telah berganti karena pada kodon terakhir terdapat UAA yaitu yang merupakan kodon pengkode stop dari sintesis protein yang sudah dibawa tadi akan diteransalasi di dalam ribosome yang terwakili dalam bener seperti ini AUG sebagai mRNA masuk ke ribosome pada sisi A untuk mengkode asam aminometionin absen 18 UAA sebagai antikodon dari mRNA AUG akan menggandeng asam asam aminometionin untuk memasuki sisi A ribosome kemudian AUG bergeser ke sisi peribosome UAC juga akan bergeser ke sisi peribosome absen 9 UCG sebagai mRNA masuk ke ribosome pada sisi A untuk menggoda asam aminoserin AGC menggandeng serif dan bersama-sama masuk ke sisi A asam aminometionin berikatan dengan asam aminometionin bergeser ke sisi erigosome UAC juga akan bergeser ke sisi erigosome AGC bergeser ke sisi peribosome AGC juga ikut bergeser ke sisi peribosome 10 AAA sebagai mRNA masuk ke ribosome pada sisi A usul menggoda asam aminolisin absen 20 UU menggandeng lisin dan bersama-sama masuk ke sisi A asam aminoserin berikatan dengan lisin keluar dari ribosome UAC keluar dari ribosome menuju ke sitoplasma bergeser ke sisi erigosome AGC juga ikut bergeser ke sisi erigosome UU juga ikut bergeser ke sisi peribosome absen 11 GCG sebagai mRNA masuk ke ribosome pada sisi A untuk menggoda asam aminolisin absen 21 CGC menggandeng glisin dan bersama-sama masuk ke sisi A asam aminolisin akan berikan dengan asam aminolisin UCG keluar dari ribosome AGC juga akan keluar dari ribosome dan menuju ke sitoplasma AAA bergeser pada sisi E pada ribosome bergeser ke sisi P ribosome G bergeser pada sisi P ribosome CGC juga ikut bergeser ke sisi sebagai MRNA akan masuk ke dalam ribosome pada sisi A untuk mengkoda prolin GGC sebagai tRNA akan menggandeng prolin dan akan mengikuti masuk ke sisi A 1 asam aminolisin akan menggandeng asam aminoprolin AA akan keluar dari ribosome UU keluar dari ribosome dan menuju sitoplasma G bergeser ke sisi E ribosome GGC juga ikut bergeser ke sisi E ribosome akan bergeser ke sisi P pada ribosome GGC juga ikut bergeser ke sisi B AGA sebagai mRNA akan masuk ke ribosome dengan mengkoda arginin UCU sebagai TLNA akan menggandeng alginin dan bersama-sama masuk ke sisi A asam aminoprolin akan berikatan dengan asam amino arginin G keluar dari ribosome CGC keluar dari ribosome dan menuju ke sitoplasma akan bergeser ke sisi E pada ribosome GGC juga akan bergeser ke sisi E pada ribosome Sisi P ribosome UCU sebagai TLNA juga ikut bergeser ke sisi P ribosome GGC sebagai mRNA akan masuk ke ribosome pada sisi A untuk mengkoda asam amino glisin CCC akan menggandeng glisin dan bersama-sama masuk ke sisi A absen 33 asam amino arginin akan berikatan dengan asam amino glisin keluar dari ribosome GGC juga akan keluar dari ribosome dan menuju ke sitoplasma bergeser ke sisi E ribosome UCU sebagai TLNA juga ikut bergeser ke sisi E ribosome CGG bergeser ke sisi P ribosome CCC juga ikut bergeser 15 AGG sebagai mRNA masuk ke dalam ribosome ke sisi A dan mengkoda arginin UCC sebagai tRNA menggandeng arginin sebagai asam amino dan akan masuk ke sisi A aminoclizin akan berikatan dengan argonin akan keluar meninggalkan ribosome UCU sebagai TLNA juga akan keluar meninggalkan ribosome dan akan bergerak menuju sitoplasma CGG akan bergeser ke sisi E CCC juga ikut bergeser ke sisi E AGG akan bergeser ke sisi P UCC juga akan ikut bergeser ke sisi C 16 G AG sebagai mRNA masuk dalam ribosome pada sisi A dan mengkoda asam glutamat CUC menggandeng asam glutamat menuju sisi A Asam amino arginin akan berikatan dengan asam amino asam glutamate GG keluar dari ribosome CCC juga keluar dari ribosome dan menuju ke sitoplasma AGG bergeser ke sisi E UCC juga akan bergeser ke sisi E bergeser ke sisi peribosome CUC juga ikut bergeser ke sisi peribosome UAA sebagai mRNA masuk ke sisi A untuk mengkodon stok absen 27 AU sebagai tRNA mengandeng kodon stok dan masuk ke sisi ribosome asam amino asam glutamat akan mengikat stok dan bergeser dan bergeser AGG keluar dari ribosome G juga akan keluar dari ribosome menuju sitoplasma akan bergeser ke sisi E ribosome CUC juga ikut bergeser ke sisi E WAA akan bergeser ke sisi P ribosome AU akan bergeser ke sisi P ribosome G akan keluar dari ribosome CUC juga keluar dari ribosome menuju ke sitoplasma setelah kodon stok di identifikasi maka ribosome akan terpecat kembali menjadi subunit kecil dan subunit besar sehingga UAA UAA akan keluar dari ribosome dan ribosome akan lepas sehingga telah selesai proses sintesis protein kemudian kemudian kemudian